I Can't Think Setelah berbagai kesuksesan, jelang liburan akhir tahun pedangdut Ayu Ting Ting bakal tur keliling Eropa. Selain menyiapkan kebutuhan traveling, pedangdut Ayu Ting Ting juga mempersiapkan diri dengan melakukan perawatan. Perawatan itu dilakukan pedangdut Ayu Ting Ting, agar dirinya tetap tirus dan semakin kinclong di hadapan penggemar. Tapi benarkah keinginan Ayu Ting Ting untuk kinclong tak berkorelasi dengan harapan untuk segera menemukan jodoh? Jika benar, tentu kode keras Bowie William untuk segera memasangkan cincin di jari manis Ayu Ting Ting yang masih kosong. Dilansir Lombok Insider dari Intens Investigasi pada tanggal 15 Desember tahun 2022, menyebutkan liburan ke Eropa bakal menjadi tur menyenangkan bagi Ayu Ting Ting sekeluarga di awal tahun. Hanya saja, soal keinginannya menemukan jodoh tahun depan masih harus diperjuangkan, lantaran sang putri belum memberikan restu. Katanya dia sih ingin punya adik, tapi ibunya nggak boleh pacaran, kata Ayu dikutip Lombok Insider dari Intens Investigasi. Lantas, ada apa gerangan dengan Bilkis Fumairah Razak, kenapa sampai tidak memberikan restu? Iya, begitulah pedandut Ayu Ting Ting dalam persiapan menyambut tahun baru 2023. Saat ini ia dan keluarga tengah menjalani perawatan di salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Perawatan itu termasuk rutin bagi keluarganya, meskipun dengan budget yang cukup fantastis. Lantas seperti apa perawatan kecantikan itu? Perawatan pertama dilakukan supaya kelihatan makin tirus dan kinco. Makin tegas ya, bukan galak, kata Ayu. Ternyata Ayah Razak girang banget diajak perawatan, katanya buat awet muda. Apalagi sebentar lagi tahun baru, pastinya harus lebih kinco, kata Ayah Razak. Umi Kalsum juga tak mau ketinggalan. Ia mendapatkan treatment impus supaya kulitnya lebih putih. Setelah perawatan mereka bisa langsung melakukan aktivitas. Apalagi muka Umi Kalsum mirip Ayu Ting Ting, malah suka dibilang cantikan ibunya. Menjalani perawatan yang mahal dijalani Ayu Ting Ting dengan perasaan takut. Pepatah Beauty Ispain baginya bagaimana mengalihkan rasa sakit jarum suntik. Cara citunya dengan menikmati alur cerita drama Korea selama perawatan berjam-jam. Dulu itu aku penakut banget sama Jaro. Tapi karena sudah terbiasa, dan dokternya pelan-pelan, gak boleh kenceng. Sampai sekarang gak pernah ada gemana-gemana ya dok, kata Ayu. Persiapan lainnya, mereka tentu akan memastikan urusan visa liburan bisa segera didapatkan. Ayu Ting Ting dan keluarga akan mengunjungi beberapa negara, seperti Belanda, New Zealand hingga Paris yang menjadi favorit orang tuanya. Keliling sih rencananya, banyak negara yang akan dikunjungi. Doakan ya semoga lancar, kata Ayu. Untuk keperluan travel mereka sudah mengurusnya sejak Oktober tahun 2022 dan berharap semuanya lancar. Rencananya mereka akan liburan selama dua minggu, dan yang penting anak-anak pada senang. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax